musik 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 berprestasi dan berkarakter Pancasila Viera musik 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 yang Bapak Maman, Kakak Adik, Bapak Saudara semua, selamat malam. Berkenalkan nama saya Susan Margarita Selly, saya merupakan perwakilan dari SMA Katolik Santu Yosef Kalabahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang istimewa, perizinkan saya untuk memperkenalkan kain tenun yang saya kenalkan. Kain tenun ini merupakan kain tenapi daerah pinggir pantai desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut. Pada kain ini terdapat dua motif utama, yang pertama ialah motif kagnoiking atau motif datar. Yang kedua ialah motif kenari pahakam atau motif biji kenari. Dua motif ini menggambarkan serta memiliki filosofi tersendiri yang menceritakan tentang tingginya tingkat toleransi di Kabupaten Alor. Hal itu dapat terlihat dari penggambaran motif yang pertama yaitu motif kagnoiking. Motif datar atau motif kagnoiking menggambarkan masyarakat daerah pesisir pantai yang pada umumnya ialah masyarakat muslim. Sedangkan motif kenari pahakam atau motif biji kenari menggambarkan masyarakat daerah pegunungan yang umumnya ialah masyarakat kristiani. Motif kenari pahakam diapit oleh dua motif datar atau dua motif kagnoiking. Hal ini menandakan sifat saling menjaga dan sifat toleransi yang dimiliki oleh Kabupaten Alor. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pewarnaan dari kain ini. Jika bisa dibilang kain ini cukup langkah karena tidak semua orang memilikinya. Kain ini diwariskan secara turun-temurut melalui proses perkawinan. Warna yang pertama ialah warna merah. Warna merah seperti ini didapat dari akar pohon mengkudu. Untuk menghasilkan warna seperti ini, akar mengkudu harus langsung dikelola ketika diambil dari pohonnya. Di mana akar mengkudu yang sudah siap akan langsung ditumbuk hingga halus dan selanjutnya ialah dicampur ke dalam air yang masih mendidih, yaitu air yang berada di atas tunggu. Untuk warna kedua ialah warna kuning. Warna kuning juga berasal dari akar, yaitu hati dari akar pohon kayu kuning. Di dalam akar pohon kayu kuning terdapat hati yang berwarna kuning. Dari situlah para penenun dapat mengambil warnanya. Dan warna ketiga yang berasal dari akar juga ialah warna merah kecoklatan. Warna ini berasal dari akar yang pertama, yaitu akar mengkudu. Namun dalam pengelolaannya, untuk menghasilkan warna seperti ini, membutuhkan akar mengkudu yang sudah kering. Lalu dihaluskan. Untuk informasi Anda, ketika akar mengkudu dijemur, tidak boleh terkena dengan cahaya rembulan bulan purnama. Kenapa? Karena jika terkena cahaya bulan purnama, maka akar mengkudu tidak akan didapat warnanya. Lalu warna yang terakhir ialah warna hijau kebiruan. Untuk warna ini didapat dari daun nila. Berbeda dengan warna yang didapat dari akar, daun nila harus diendam selama satu hari, satu malam. Setelah itu dapat disaring dan digunakan warnanya. Setelah kita sudah mempunyai warna-warna yang sudah disiapkan, kita harus mempersiapkan benangnya. Benang pada tenung ini didapat dari kapas. Kapas pertama-tama akan terlebih dahulu dibersihkan, setelah itu masuk ke dalam tahap pelepasan kapas dari bijinya, menggunakan sepasang alat bernama benuha dan kai-kai. Benuha dan kai-kai digunakan untuk melepaskan kapas dari bijinya. Setelah itu masuk dalam proses penggumpalan kapas menjadi satu gumpalan utuh, menggunakan satu alat yaitu penulung. Selesai dengan penulung, maka masuk ke dalam alat berikutnya ialah penulung. Kenapa harus digumpal? Supaya pada saat meminta benang menggunakan alat yang bernama penulung, para penulung lebih mudah. Saya membawa contoh penulung sederhana yang saya punya. Jika sudah, maka kita sudah mendapatkan benang tersebut dan kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu menggunakan alat bernama lawe. Lawe digunakan untuk menghitung benang yang akan dimasukkan ke dalam air warna. Perhitungannya seperti ini. Dua benang dihitung satu. Untuk mendapatkan satu mata, membutuhkan seratus benang. Berarti kalau dua kali seratus, dua ratus benang untuk mendapatkan satu mata. Sedangkan untuk memperoleh satu kain, membutuhkan sepuluh mata. Bayangkan, berapa banyak para penelung harus menghitung benang. Jadi jangan salah, jika mama-mama penelung kita mempunyai ingatan yang tajam dan perhitungan yang kuat. Setelah dari perhitungan tersebut, maka akan masuk dalam tahap pewarnaan. Teman-teman dan hadirin semua, pada saat tadi dalam proses membuat warna, warna akan dicampur menggunakan pengawet alami, yaitu kulit pohon loba. Seperti ini bentuknya. Kulit pohon loba hanya ada di puraga, yaitu di kecamatan Alor Barat Daya Selatan. Bayangkan, dari Alor Barat Selatan sampai di Alor Barat Laut baru bisa menghasilkan kain. Untuk itu teman-teman, dan hadirin semua, jangan salah jika kain penuh alurung itu mempunyai tingkat harga yang bisa dibilang cukup tinggi. Setelah itu, jika sudah dilawai, bakal kain akan diikat sesuai dengan warnanya. Lalu masuk ke dalam tahap penculupan. Pada tahap ini, ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Untuk akar mengkudu, warnanya harus mendapatkan panas dari cahaya matahari. Saya bertanya kepada narasumber saya, yaitu Mama Syariat Libanak. Mama, kenapa tidak ditungkus saja? Kenapa dibawa panas matahari? Bukannya ditungkus depu api lebih besar dan dia bisa cepat lebih panas? Mama Syariat menjawab begini. Kalau begitu, nanti penanun untung tapi pembeli rugi. Karena warnanya akan mudah luntur jika panasnya berasal dari tungku api. Jadi, akar mengkudu, air yang berasal dari akar mengkudu, akan mendapatkan panas dari sinar surya. Warna berikut yaitu akar layu kuning. Di mana, warna akar ini harus tetap panas dan mendidih ketika dilakukan penculupan benang. Kenapa? Karena kalau tidak mendidih dan dingin, maka warna tersebut tidak mau keluar. Dan untuk warna yang dari daun nila, harus berada di wadah yang bukan plastik. Kalau berada di wadah yang plastik, warnanya tidak mau keluar juga. Jadi, para penanun biasanya menggunakan sebuah wadah bernama pasuk. Pasuk atau tachu dari tanah liat. Jika sudah selesai pada proses pengwarnaan, maka benang akan diangkat, dibuka ikatannya, lalu dijemur hingga kering. Dan dicelukkan lagi, diangkat, dibuka benangnya, dijemur hingga kering. Lakukan hal tersebut secara berulang, hingga para penanun mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Jika sudah selesai, maka kita dapat masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu proses penggulingan benang. Alat untuk proses penggulingan benang ini bernama manue. Ini adalah contoh manue sederhana, yang ini. Sedangkan, untuk tendu ikat alurung, manuenya setanjang 2 meter. Bayangkan, berapa panjang itu. Dan pada proses ini, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi, harus dilakukan lebih dari satu orang. Biasanya, 2 sampai 3 orang. Setelah dari manue, kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu lolo. Lolo menggunakan alat bernama heopa. Ini adalah contoh alat heopa yang saya miliki. Setelah dari lolo, masuk ke dalam proses menenun, menggunakan dua alat utama, yaitu he dan opa. Kalau he dan opa digabung, maka heopa untuk lolo. Tapi, untuk penenunan, maka namanya he dan opa. Untuk he, dia akan berdiri, yaitu ini. Sedangkan opa adalah yang ini. Bagian bawah, dia akan tidur dan berada di atas kaha dari para penenun. Selain itu, pada proses ini, juga dibantu oleh alat bernama-nya. Seperti, baliang, fakagulu, balu, banditi, dan masih banyak alat lagi yang diperlukan dalam proses penenunan. Dari tempat ini, saya ingin memberitahu kepada para dinas terkait maupun kepada para pemerintah. Tenun ikat alurung bukanlah salah satu tenun yang akan punah ataupun tenun yang bertinggalan zaman. Namun, tenun ikat alurung akan punah jika tidak ada yang membelinya. Harus diketahui bahwa harga yang pas untuk pengerjaan yang sesulit ini, setidaknya 5 hingga 6 juta. Untuk itu, dari tempat ini, kepada pemerintah, kami mengharapkan untuk menetapkan harga patent dari tenun ikat alurung. Agar tidak punah karena hanya tidak mau dibeli oleh para pemerintah. Jika kemarin saya punya pantun, hari ini juga saya punya. Ikan di laut, asam di gunung. Ikatan kadar sudah dilangsung. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat nyata kalimat yang kurang menengahkan. Terima kasih. Terima kasih.